Dimana di dalam prosesnya, Kisaki yang saat itu sudah diajar lebih dulu oleh Hanagaki Takemichi, akhirnya langsung melancarkan beberapa serangan balasannya lagi menuju ke arah kepala dari Takemichi. Lalu di saat yang bersamaan, Takemichi pun masih terus berusaha untuk menahan dan juga menghindari semua pukulan dari Kisaki Teta barusan, menggunakan kecepatan gerakannya dan juga kekuatan pertahanannya, sambil sesekali mencoba untuk melancarkan serangan baliknya ketika dirinya memiliki kesempatan. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Takemichi yang kebetulan sudah berhasil menjatuhkan Kisaki Teta ke tanah, akhirnya langsung berkata seperti ini kepadanya ketika dirinya sedang membukul tubuh dari Kisaki. Woi Kisaki, cepatlah kau menyerah saja, karena pada dasarnya kau ini hanyalah seorang berandalan lemah yang terus bersembunyi di balik bayangan orang lain, serta kau pun hanya bisa memanfaatkan atau memanipulasi orang lain supaya mereka mau melakukan semua pekerjaan kotormu itu. Mendengar teriakan tersebut dari Takemichi, Kisaki yang saat ini sudah babak belur akhirnya seketika langsung menjawab, Hah, dasar bodoh! Dengar, untuk bisa menjadi berandalan nomor satu di seluruh Jepang, maka kemampuan dari otakku sangatlah diperlukan sekali. Atau dengan kata lain, kuat saja tidak cukup untuk bisa menjadi yang nomor satu. Tapi pada akhirnya, kau pun selalu berhasil mengagalkan semua rencanaku tersebut. Tidak hanya sampai di situ, mengingat mulai dari sanalah Kisaki pun tiba-tiba saja langsung menceritakan semua rencananya dari awal kepada Takemichi dengan berkata seperti ini kepadanya, Takemichi, jika kau tidak menggangguku, maka seharusnya akulah yang akan menjadi pahlawan kegelapan alias Dark Hero. Dimana, rencanaku yang pertama adalah untuk membunuh Draken dan mencuri posisi nomor dua di dalam geng Toman untuk menggantikan dirinya. Lalu, rencanaku yang kedua adalah untuk membuat sebuah geng baru, yaitu geng Valhalla. Dimana, tujuan diciptakannya geng Valhalla adalah untuk menghancurkan Mikey dan membuat Mikey menjadi seorang pembunuh kejam. Kemudian, rencanaku yang ketiga adalah untuk mendirikan geng Tejiku lagi bersama dengan Izana Kurokawa. Serta, aku pun akan membuat Izana Kurokawa untuk dapat mengalahkan Sanomajiro sebelum pada akhirnya aku mampu mengendalikan Mikey dari balik bayangan. Nah, semua rencanaku di atas sudah aku pertimbangkan dengan sangat matang. Jadi, sangatlah tidak mungkin sekali jika masih ada orang yang mampu mengacaukan semuanya, kecuali jika orang itu adalah titik-titik-titik. Sayangnya, belum sempat Kisaki Teta selesai mengucapkan semua kalimatnya itu. Maka, tiba-tiba saja, Takemichi pun seketika langsung memotongnya dan langsung membantik tubuh dari Kisaki Teta lagi sambil berkata dengan sangat lantang kepadanya. Hah, jadi begitu ya? Sebenarnya, sudah sejak lama aku curiga kepadamu. Lagi pula, ini adalah tempat yang sama ketika di masa depan kau datang untuk membunuh Tachibanahina. Serta di tempat ini juga lah, aku pertama kalinya berjanji untuk dapat menyelamatkan Tachibanahina dan juga mengalahkan dirimu. Beruntungnya, pertarungan terakhir kita sekarang malah terjadi di tempat yang sama seperti apa yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, mari kita sudahi pengulangan waktu ini dan mari kita selesaikan duel kita di sini. Mendengar dan menyaksikan pengakuan dari Takemichi itu, Kisaki pun seketika langsung tersenyum dan juga langsung tertawa. Karena pada dasarnya, perkataan dari Takemichi barusan sangatlah sesuai sekali dengan apa yang selama ini telah dia pikirkan. Bahwa sebenarnya, Takemichi adalah seorang time limber alias pelompat waktu. Itulah satu-satunya alasan kenapa Takemichi selalu berhasil menghentikannya tidak peduli sebagus apa rencana yang telah dia buat. Nah, di momen itulah, Takemichi yang sangat penasaran dengan motif dari Kisaki Teta akhirnya segera bertanya kepadanya. Woi, Kisaki, apa hubunganmu dengan Hina? Serta, kenapa kau selalu membunuh Hina berkali-kali di setiap masa depan yang selalu berulang atau di setiap garis waktu baru. Karena kenyataannya, aku pun sama sekali tidak mengerti mengenai apa hubungan dengan menjadi berandalan nomor satu di Jepang dan juga membunuh Hina. Menarik ya, tepat sebelum Kisaki menjawab semua pertanyaan dari Takemichi barusan, maka di saat yang bersamaan itu, Takemichi pun tiba-tiba saja langsung mendapatkan sebuah vision mengenai sebuah gambaran keadaan yang akan segera terjadi di masa depan. Dimana secara singkat, isinya adalah sebagai berikut. Intinya, Kisaki sangat suka kepada Hina. Hingga di setiap masa depan dan di setiap garis waktu baru yang tercipta, maka Kisaki pun selalu mencoba untuk bisa melamar Hina ketika mereka sudah mulai dewasa. Tapi sayangnya, Kisakilah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena kenyataannya, tidak peduli seberapa banyak Kisaki mencoba untuk melamar Hina. Tapi pada akhirnya, Hina pun selalu menolak ajakan menikah dari Kisaki Teta dan tetap memilih untuk menunggu Takemichi. Sederhananya, Kisaki suka kepada Hina. Tapi Hina tidak suka kepada Kisaki dan dia pun tetap memilih Takemichi untuk menjadi kekasihnya. Walaupun pada saat itu, nasib dari Takemichi masih belum jelas. Nah, setelah melihat semua vision tersebut, maka tanpa pikir panjang, Takemichi pun seketika langsung mengerti bahwa itulah alasan sebenarnya kenapa di setiap masa depan Kisaki selalu memburu Hina berkali-kali. Namun, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandai Kisaki Teta. Dimana pada alaman berikutnya, Kisaki pun enggak cepat akhirnya langsung mengeluarkan satu buah senjatanya lagi yang disimpan di balik bajunya tersebut. Lalu, di saat yang bersamaan, dia pun langsung mengarahkan senjata itu kepada naga Hina Takemichi dengan niat tutup langsung membunuhnya supaya semua pertarungan ini bisa selesai. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Takemichi pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada akhirnya, dia pun langsung menendang tangan kanan dari Kisaki Teta sampai membuat senjata itu langsung terpental dan mendarat tepat pada tangan Takemichi. Mulai dari sanalah, keadaan pun tiba-tiba saja langsung berbalik. Mengingat di dalam kesempatan ini, justru sekarang malah Takemichi lah yang mulai mengarahkan senjata itu menuju ke arah kepala dari Kisaki Teta sambil berkata dengan sangat lantang kepadanya. Dengar Kisaki, sekarang kau tidak akan pernah bisa lari lagi karena akulah yang akan membunuhmu. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, Mikey dan juga Tachibana Hina akhirnya mampu datang tepat waktu. Sehingga Takemichi pun tiba-tiba saja langsung tersadar dan dia pun seketika langsung berhenti. Sementara itu, Kisaki yang melihat bahwa Takemichi sudah mulai lengah, akhirnya memilih untuk kembali berlari menuju ke arah yang berlawanan dengannya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan kabur dari kejaran semua anggota Toman lainnya. Walaupun pada awalnya, Takemichi sempat mencoba untuk mengejar Kisaki Teta lagi. Namun sayangnya, di tengah perjalanan ini, tiba-tiba saja sebuah teragini buruk yang sudah lama sekali kita nantit-nantikan akhirnya ketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Dimana pada halaman tersebut, Kisaki yang saat itu kebetulan sedang panik, akhirnya langsung ditabrak sebuah mobil truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Sehingga, tubuh dari Kisaki Teta seketika langsung menjadi terbental dan dia pun tidak mampu bangkit kembali. Melihat kejadian itu di depan matanya, Takemichi pun sempat mencoba untuk menolongnya. Tapi sayangnya, luka yang didarita oleh Kisaki Teta ternyata terlalu parah. Sehingga, Kisaki pun seketika langsung menjadi mati di tempat tanpa bisa menyelesaikan semua kalimatnya yang sebelumnya ingin dia katakan kepada Takemichi. Nah, mulai dari sanalah pertarungan yang terjadi pada malam ini akhirnya sekarang langsung berhenti dengan hasil akhir berupa kemenangan bagi geng toman generasi pertama. Setelah beberapa hari berlalu, Sin pun kini kembali berpindah. Dimana pada halaman berikutnya, kita pun kini kembali diperlihatkan mengenai sebuah adegah perpisahan yang nantinya akan dilakukan oleh Takemichi kepada semua teman-temannya. Mengingat, setelah misinya di masa ini sudah berakhir, maka secara otomatis Takemichi pun akan kembali lagi ke masa depan. Tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel mangga berikut. Singkat cerita, Mikey yang saat itu sedang duduk bersama dengan Takemichi akhirnya mulai bertanya seperti ini kepada dirinya. Woi Takemichi, aku sekarang sudah tahu bahwa kau ini adalah seorang time lipper yang datang dari masa depan demi bisa menciptakan sebuah masa depan yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu, tolong ceritakan kepadaku mengenai apa saja yang terjadi selama ini dan apa saja yang terjadi di masa depan. Mendengar pertanyaan itu dari Mikey, Takemichi pun seketika langsung menjawabnya. Dimana di dalam prosesnya, dia pun segera menjelaskan kepada Mikey mulai dari bagaimana Takemichi bisa mendapatkan kekuatannya itu sampai dengan semua kegagalan dari Takemichi ketika dirinya hanya berjuang dengan seorang diri. Menyaksikan dan mendengar cerita tersebut dari Takemichi, Mikey pun seketika langsung tersenyum sambil berkata seperti ini kepadanya. Haha, ini semua sangatlah aneh. Berdasarkan ceritamu barusan, maka tidak heran jika aku ini menjadi sangat tertarik kepada dirimu. Apalagi jika aku ingat lagi pertemuan kita untuk pertama kalinya, maka aku pun dulu sempat bertanya-tanya. Yaitu, kenapa Takemichi yang secara fisik terlihat sangat lemah? Tapi faktanya, Takemichi lah orang yang berani berdiri paling depan ketika dirinya menghadapi berbagai macam masalah. Atau dengan kata lain, walaupun Takemichi dianggap sebagai orang yang sangat lemah, tapi tekad dan juga perjuangan dari Takemichi sangatlah luar biasa besar. Berdasarkan hal itu, maka Mikey pun agak cepat akhirnya seketika langsung membuat sebuah kesimpulan. Bahwa jika dibandingkan dengan semua orang yang saat ini ada di dalam toman, maka Takemichi adalah orang yang paling kuat. Karena tidak peduli apapun yang terjadi, Takemichi sama sekali tidak mau menyerah. Tidak hanya itu, karena tepat di momen yang sama ini, Mikey pun seketika langsung meminta Takemichi untuk berdiri. Mengingat sebentar lagi, rapat penentuan sekaligus rapat terakhir dari geng toman generasi pertama akan segera dimulai. Nah, di momen tersebutlah, Mikey yang saat itu sudah membulatkan tekadnya, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Dengar semuanya! Setelah kita berhasil mengalahkan Gigi Yokohama Tenjiku, maka secara otomatis, Tomanda dan geng yang terkuat sekaligus yang terbesar di seluruh Jepang. Yang artinya, mulai dari detik ini, tidak akan ada satu geng lain pun yang berani untuk datang menantang kita bertarung. Berdasarkan hal itu, maka sekarang aku pun sudah memutuskan bahwa aku akan membebarkan geng toman ini ketika kita sedang berada di puncak. Jadi mulai dari hari ini, toman secara resmi sudah aku bebarkan. Mendengar semua ucapan dari Mikey barusan, Takemichi dan juga semua anggota toman lainnya tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena pada dasarnya, tidak ada setupun dari mereka yang menyakka bahwa Mikey akan melakukan semua hal tersebut. Tapi, karena mereka semua sangat percaya kepada Mikey dan yakin bahwa ini adalah keputusan yang terbaik, maka satu persatu dari mereka, akhirnya perlahan-lahan mulai bisa menerima semua keputusan tersebut. Hingga pada halaman yang terakhir ini, Mikey yang mulai nampak sangat bersemangat, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada mereka semua. Dengar, walaupun saat ini toman sudah bubar, tapi sampai kapanpun toman akan selalu ada di hati kita. Jadi, jangan pernah lupakan hal itu, tidak peduli apapun yang akan terjadi ke depannya. Mendengar teriakan dari Mikey barusan, semua anggota toman yang datang di dalam pertemuan ini akhirnya seketika langsung bersemangat. Sampai pada halaman yang terakhir tersebut, suasana di dalam rapat terakhir mereka seketika langsung menjadi bergemuruh dengan teriakan nama toman berkali-kali. Wow, luar biasa banget ya! Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian di dalam satu kesempatan yang sama ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantam!